Polres Jakarta Selatan bakal nerapin Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 untuk menjerat para pelaku tawuran. Gak main-main nih, ancaman hukumannya mencapai 12 tahun. Ini ditegaskan oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi pada 11 September lalu. Menurut Ade, polisi mengancam menggunakan Undang-Undang Darurat itu untuk meningkatnya aksi tawuran pelajar di Jakarta Selatan. Bayangkan, selama pekan kedua September ini, dalam tiga hari terakhir, terjadi tujuh aksi tawuran di tujuh lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Untungnya, Polres Jakarta Selatan berhasil menggagalkan tawuran dan menangkap 38 pelaku dari tujuh kasus itu. Mirisnya, 32 dari 38 pelaku yang ditangkap adalah pelajar yang masih berstatus SMP, SMA, dan SMK. Tiap kepolisian juga berhasil mengamankan belasan senjata tajam, salah satunya busur panah. Ade bilang, semua aksi tawuran itu udah direncanain para pelakunya lewat media sosial. Mereka udah nentuin nih, waktu dan tempat buat tawuran. Sebenernya, ancaman hukuman 12 tahun penjara buat para pelaku tawuran bukan kali ini aja sih diterapin. Pada 27 November 2022 lalu, Polres Medan juga telah melakukannya. Mereka terapkan ancaman itu untuk 5 pelaku tawuran pelajar yang menewaskan seorang pelajar bernama Eko Farid, Rusia 15 tahun. Mereka dijerat pasal 170 ayat 3, subs 351 KUHP. Lalu pada November 2021, Polres Bantu juga menerapkannya. Mereka gunakan untuk menjerat 11 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran yang menewaskan 2 pelajar. Tapi, apakah hukuman itu tepat digunakan untuk para pelajar yang masih di bawah umur? Kalau kata pakar hukum pidana Universitas 11 Maret, Surakarta, Muhammad Rustamaji, gak bisa sih. Kata Rustamaji, ada beberapa aspek yang membuat pelaku tawuran di bawah umur hanya bisa dipenjara maksimal 2 tahun. Pertama, kesalahan yang dilakuin anak bukan kesalahan murni mereka, karena anak itu peniru yang ulung. Kedua, anak masih punya hak untuk menempuh pendidikan dan bermain dan pihak manapun gak boleh merampas hak itu. Ketiga, anak tetaplah generasi penerus bangsa, walaupun udah ngelakuin kejahatan. Emang sih, hukuman 12 tahun penjara buat para pelaku tawuran kayaknya gak tepat deh. Harus dicari pendekatan lain bagaimana membina anak-anak agar tidak terjerumus dalam perilaku tidak beradab. Yuk, saling berkolaborasi dalam menjaga anak-anak kita. Terima kasih telah menonton!